Kepolisian Resort Metro Depok mengamankan pelaku pengenian berinisial I yang menewaskan seorang personel TNI Angkatan Darat berinisial LO. Jasad korban ditemukan dalam semak-semak di Jalan Patumbak, Kelurahan Harjamuk, Tijimanggis, Kota Depok pada Kamis 23 September 2021 pagi. Korban diketahui tewas seusai melerai pertikaian yang terjadi antara dua orang berinisial M dan A. Kabar penangkapan tersebut diungkapkan Kapolres Metro Depok Kombespol Imran Edwin Siregar pada Jumat 24 September 2021. Dikutip dari tibujakarta.com, pembunuhan tersebut bermula saat M dan A bertikai. M kemudian membawa sejumlah temannya yang diantaranya adalah pelaku berinisial I. Saat tengah beradu mulut, tiba-tiba pelaku I mengeluarkan sebilah pisau lipat yang langsung ditebaskan ke bagian paha kanan korban A. Melihat kejadian tersebut, korban L.O. pun menghampiri dengan maksud untuk melerai. Namun pelaku langsung melukai dada sebelah kiri korban menggunakan pisau hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal pembunuhan dengan ancaman penjara, 15 tahun penjara. Diketahui jasad korban pertama kali ditemukan tergeletak tak bernyawa di semak-semak. Wajahnya tertutup rumput dan ditemukan oleh warga sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah diselediki, korban L.O. merupakan seorang personel TNI Angkatan Darat. Awal kejadian adalah antara saudara inisial M dengan A yang berkonflik. Sehingga konflik tersebut berkelanjutan, inisial M ini memanggil teman-temannya dari daerah Jakarta Selatan. Kemudian tersangka inisial ini menusuk saudara A mengenai paha kanan. Tiba-tiba korban ini datang untuk melerai. Niatnya baik untuk melerai. Tapi secara spontanitas tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News.